Dan aku bisa menerima itu Dan aku sekarang tau kalau cinta itu gak bisa dipaksain Dru, kamu jangan ngomong kayak gitu dong Aku beneran cinta sama kamu Salam ya Buat Kadi sama Arshan Semoga mereka cepat sembuh Aku duluan Dru Dru, please Mas Mas Itu kamu diangkat dulu, siapa tau penting Aku udah biarin aja kamu main sama Arshan Ya Kok gak diamet sih? Masih udah pagi loh, kamu gak mau pulang dulu Bu Ya tapi kan Arshan butuh aku sih Tapi kan kamu harus kerja Aku pulang dulu aja, jadi kamu sempet istirahat Ya Tidak Kamu pulang dulu aja sana, biar nanti bisa gantian sama ibu Ya udah apa, aku pulang dulu ya Ayo 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 Tidak ada lagi yang harus dibicarain Permisi Sebentar Yuk Saya bener-bener minta maaf sama kamu Memberatus ratus-ratus kalipun kamu nyalain saya Saya akan tetap terima yuk Maafin orang yang sudah ngehancurin masa depan saya itu susah Lebih baik Bapak pergi sekarang juga Harus sampai kapan kamu marah sama saya Saya akan terus minta maaf sama kamu Sampai akhir hidup saya sendiri Saya udah bilang sama kamu Saya he love you Dan semua itu di luar kendali saya Di luar kendali Bapak? Bapak beli panti Lalu usir anak-anak panti itu Itu semua di luar kendali Bapak Yuk saya akan belikin panti itu Saya akan serahkan panti itu ke anak-anak itu Biasa kamu maafin saya Andro? Lepasin Andrew Andrew Kamu kemana aja sih Ya aku nyariin kamu kemana-mana Andrew Please Kamu gak perlu tahu yuk aku di mana Karena kamu udah gak butuh aku lagi kan Andrew Aku tuh cinta sama kamu Apa kamu gak bisa lihat itu? Kamu gak pernah cinta sama aku yuk Dan aku bisa menerima itu Dan aku sekarang tahu Kalo cinta itu gak bisa dipaksain Dru Kamu jangan ngomong kayak gitu dong Aku beneran cinta sama kamu Salam ya Buat Kadi sama Arshan Semoga mereka cepat sembuh Aku duluan Aku duluan Aku duluan Aku duluan Aku duluan Dru Please Om Om pasti capek ya Om Om itu kenapa sih? Dari tadi aku telpon gak diangkat-angkat Terus sekarang aku tanyain gak dijawab Oh itu memang yang lebih perhatian sama Tante Sinta Apalagi sama Arshan Kenapain kamu bawa-bawa Sinta sama Arshan? Ya karena memang Om lebih sayang kan Sama Tante Sinta sama Arshan Om gak sayang sama aku sama anak yang aku kandung ini Elena Dari awal Om selalu kasih yang terbaik untuk kamu Yang terbaik Iya memang Tapi gak sebaik Om memperlakukan Tante Sinta sama Arshan Aku ini istri sahnya Om loh Bukan Tante Sinta Kamu sebenernya maunya apa sih? Yang aku mau Om pilih Om pilih aku Atau Tante Sinta Elena Kamu kan tau semuanya Dari awal Om cuma cintai sama Sinta Om nikah sama kamu karena terpaksa Kamu kan tau itu Oh makanya dikasih warisan buat anak aku yang paling kecil Kamu tau dari mana? Um Aku tau Aku Aku gak sengaja liat dokumen Dari kantor buat Om Itu gak boleh Elena Itu namanya lancang Bukan yang makin deket Om David sama gue malah makin jauh kayak gini Kayaknya gue emang harus pake saran Audra deh Gue harus minta bantuan dari Reno Kami minta Emang Sekarang Yoni Forru pee Terima kasih.